Di sesi satu kemarin kita sudah bahas bagian abstrak, kemudian ada pendahuluan sama kajian pustaka. Jadi ada tiga sesi kemarin yang sudah dibahas di pelatihan pertama. Ini jadi ada ringkasan-ringkasannya sedikit, bisa langsung saja juga. Jadi abstraknya itu ringkasan tentang isi karya tulisannya secara keseluruhan. Kemudian ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini ada beberapa sebab, yaitu di mana kita menjelaskan tentang latar belakang, kemudian kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita merumuskan masalahnya, sampai kita merumuskan apa sih tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian kita. Bisa next saja ya. Kemudian di bab kedua, next, bab kedua kita juga sudah bahas tentang kajian pustaka. Bisa next ya. Kita sudah bahas kajian pustaka juga, di mana kita menguraikan landasan-landasan teori yang kita gunakan dalam penelitian yang kita lakukan. Jadi di sini poin-poin yang dijelaskan adalah teori-teori yang kita gunakan. Oke, next. Jadi hari ini kita akan masuk ke sesi pada bab ketiga dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi bab ketiga itu berisi tentang metode penelitian atau metodologi penelitian. Jadi kalau metode penelitian itu lebih spesifik lagi. Kalau metodologi penelitian, itu istilahnya adalah alat kita untuk menganalisis. alat yang bekerja dalam penelitian yang kita gunakan. Jadi ada beberapa subbab dalam metode penelitian ini. Ada beberapa bagian yang perlu kita jabarin dalam metode penelitian. Jadi yang pertama itu adalah tempat dan waktu penelitian. Jadi kita uraikan, kita tuliskan secara detail, secara jelas mengenai di mana lokasi kita melaksanakan penelitian ini. Kemudian waktu yang kita lakukan. Biasanya ada timeline-nya gitu atau durasi penelitiannya itu berapa lama sih kita melakukan penelitiannya dikit. Ini cukup jelas ya kalau tempat dan waktu penelitian. Kemudian yang kedua, ada populasi dan sampel penelitian. Untuk mahasiswa matematika mungkin sudah paham banget ya apa yang dimaksudkan populasi sama sampel. Jadi kalau populasi itu sekumpulan orang atau objek gitu. Anggaplah kayak himpunan yang memiliki satu kesamaan atau lebih dari satu kesamaan. Jadi punya karakteristik tertentu. yang mana kita pakai untuk objek penelitiannya gitu. Nah, kemudian kalau sampelnya itu adalah bagian kecil dari populasi yang kita tetapkan tadi. Jadi biasanya dalam satu penelitian itu nggak semua objek, nggak semua anggota dari himpunan itu kita teliti. Tapi bagian-bagian kecilnya aja. Yaitu sampelnya aja. Nah, nanti kita jabarin populasi yang kita ambil itu populasi berupa apa. Himpunan apa sih yang kita mau teliti. Sekumpulan orang yang bagaimana sih atau objek apa sih yang mau kita teliti di sini. Nah, kemudian kita ambil sampelnya. Berapa banyak dari bagian, sebagian dari populasi tersebut yang bakal kita jadikan objek penelitian. Seperti itu. Kemudian ada metode atau jenis penelitian. Jadi kalau metodologi itu, itu runtutan cara-cara atau alat yang kita gunakan dalam proses penelitian ini. Kalau metodenya itu adalah yang biasa kita kenal jenis penelitiannya. Jadi ada beberapa jenis penelitian yang sudah kita kenal. Kalau di sini ada tiganya. Nah, jadi ada yang sering banget kita dengar itu kualitatif. Kemudian ada jenis penelitian kuantitatif. Kemudian ada jenis penelitian kombinasi. Yaitu kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif itu sendiri. Nah, kalau metode penelitian kualitatif itu dia landasannya adalah apa ini? Biasanya kalau landasan metode penelitian kualitatif dia biasanya teori-teori gitu ya. Dari sifat, kemudian ke studi kasus. Kemudian metode pengumpulan datanya pun biasanya pakai studi kasus. Kemudian riset kajian gitu. Beda kalau yang kuantitatif dia berdasarkan data. Kalau kuantitatif, tadi itu yang pertama ya harusnya dibahas. Kalau kuantitatif dia berdasarkan pada apa ya? Data dari yang kita dapatkan dari populasi atau sampel tadi. Nah, pengumpulan datanya biasanya menggunakan instrumen. Instrumen penelitian biasanya dari hasil questionnaire. Kemudian bisa juga data-sector secondary data. Kita nggak perlu turun langsung ke lapangan untuk mencari data itu. Tapi bisa kita riset di internet misalnya. Atau kita cari datanya dari instansi tertentu. Jadi pakai secondary data juga kita bisa lakukan metode penelitian kuantitatif. Selain kita mencari datanya pakai secondary data tadi, kita juga bisa melakukan. Tentunya datanya bisa didapat dari eksperimen. Tentunya kayak kemarin aku waktu penulisan tugas akhirku, itu tentang apa yang kemarin aku bahas. Tentang traveling salismen problem. Jadi ada suatu algoritma yang aku pakai. Di sana aku harus mencari data tentang seberapa cepat algoritma itu bisa menyelesaikan kasus traveling salismennya. Nah, jadi data yang aku dapat, ada dua ini. Aku pakai secondary data, yaitu data yang sudah tersedia di suatu website tentang titik-titik lokasi yang perlu kita distribusikan. Itu data yang pertama. Kemudian data dari hasil yang aku dapatkan dari penelitianku. atau hasil dari jalannya program algoritma yang aku bikin itu. Nah, jadi ada dua data di sisi yang aku dapatkan. Jadi di kuantitatif itu banyak sekali cara untuk mendapatkan data-data. Lebih lanjut lagi nanti ada yang namanya instrumen penelitian. Disitulah kita menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan data-data. Nah, kalau kualitatif sendiri tadi sudah kita bahas ya. dia penelitiannya berbasis teori. Kajian. Terus ada penelitian kombinasi. Jadi kombinasi ini yang namanya kombinasi artinya kita memakai kedua metode penelitian sebelumnya. Yaitu yang kuantitatif sama kualitatif. Nah, pengumpulan datanya pun pakai gabungan gitu. Jadi, data bisa jadi dari eksperimen yang dia lakukan tapi juga dia dapatkan dari hasil mengaji literasi. Literasi yang dia pakai. Itu ya untuk metode penelitian. Bisa lagi dulu. Next slide. Nah, ini. Untuk instrumen penelitian, ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data tadi. Banyak banget nih caranya supaya kita bisa dapat data. Bisa pakai tes atau tes ini kita maksudnya kayak eksperimen gitu ya. Bisa juga pakai questionnaire atau pertanyaan-pertanyaan yang kita sebar gitu kepada populasi atau sampel yang kita teliti. Nah, kemudian wawancara. Kita bisa dapatkan data atau informasi yang kita inginkan secara detail melalui wawancara. Kemudian juga pakai observasi. Observasi kita meneliti. Bisa jadi sifat. Kemudian intinya kita di sini mencari data dengan alat bantu. Alat bantu ini disebut sebagai instrumen penelitian. Untuk teknik analisis data yang selanjutnya itu di sini kita apa yang istilahnya itu bagaimana cara kita memproses data itu menjadi sebuah informasi. Kalau data biasanya kan cuma berupa angka atau penjelasan dari apa yang kita tanyakan di rumusan masalah gitu kan. Nah, kalau analisis data ini, data yang kita punya itu kita proses nih. Kita proses supaya bisa menjadi suatu informasi yang memiliki makna dan bisa dipahami oleh orang lain gitu. Karena tujuan dari kaya tulis ini. Sendirikan kita bikin penelitian, melakukan penelitian agar bisa dipahami oleh pembaca dengan mudah. Jadi, menggunakan teknik analisis data ini, kita ubah, kita proses, kita olah data-data yang kita sudah dapatkan tadi menjadi sebuah narasi atau menjadi sebuah deskripsi, menjadi penjelasan yang bisa dipahami oleh pembaca. Jadi, untuk teknik analisis data sebenarnya itu sebenarnya ada beberapa teknik ya. Tergantung dari jenis penelitian juga yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kalau misalnya kita pakai penelitian kualitatif, berarti kita teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif juga. Kalau yang kualitatif, ya tentu ini kita juga pakai teknik analisis data kualitatif. Ini, sorry banget, nggak tempat aku mention di sini, apa aja jenisnya. Tapi, kalau sekarang kan gampang banget nih, kita kalau mau nyari informasi bisa googling tentang teknik analisis data kualitatif itu apa aja. Kemudian, teknik analisis data kualitatif itu apa aja. Contoh-contohnya, itu kalau di kualitatif, itu ada yang namanya analisis konten, analisis naratif, kemudian analisis wacana. Jadi, di sini kita tuh, contohnya misalnya analisis naratif ya. Kalau analisis naratif itu kita, bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau apa ya, yang namanya naratif, kalau secara arti ya, itu kita bercerita ya. Bercerita tentang hasil, tentang apa ya, tentang data yang kita peroleh tadi. Nah, data tadi kan bukan cuma tentang angka, tapi bisa juga tentang perilaku dari sampel yang kita teliti. Nah, kalau kualitatif, misalnya teman apa ya. Ada di sini satu contoh penelitian kualitatif. Nah, judulnya, judul penelitian ini adalah Gambaran peran ibu dalam memimpin, meningkat gigi pada anak. Nah, jadikan peran ibu, data yang kita dapatkan, atau informasi yang kita dapatkan, itu tidak berupa angka, tapi bisa berupa peran ibunya ya. Nah, perilakunya seperti apa, kemudian cara ibunya membantu anak menyikat gigi seperti apa. Nah, di situ setelah kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin untuk mendapatkan informasi, maka informasi atau data yang sudah kita dapat, itu kita ceritakan, kita narasikan, kita jelaskan lebih detail supaya orang bisa lebih paham. Karena kan biasanya kalau jawaban-jawaban atau hasil dari pertanyaan yang sudah kita buat di bagian questionnaire, bagian survey, bagian melancara, itu tidak detail kan. Jawabannya-jawabannya itu biasanya singkat saja. Nah, di sinilah, di teknik analisis data inilah, tugas kita adalah untuk merubahnya menjadi informasi yang mudah dipahami. Oke, kayaknya untuk yang metodologi penelitian sampai sini. Jadi, intinya di metodologi penelitian inilah, kita merangkai, menyusun alur, dok, mana sih penelitian ini kita bawa gitu kan. Apa-apa saja yang kita perlukan supaya penelitian ini bisa berlangsung dengan baik. Oke, sampai sini dulu, kayaknya cukup untuk yang ini. bab metodologi penelitian. Baik, terima kasih, Kak. Jadi, itu untuk sesi pertama kita mengenai bab tiga, metodologi penelitian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa nuk langsung. Terima kasih. Ejin bertanya, Kak. Ya, Bipa, silakan. Ya, untuk metode penelitian, metode mana yang paling bagus untuk kita melakukan suatu ini, penulisan karya tulis ilmiah gitu, Kak. Metode apa kira-kira yang paling tepat kita gunakan gitu. Itu untuk menggunakan metodenya itu, apakah harus melihat dari temanya, Kak, atau gimana ya? Mungkin itu aja sih, Kak. Terima kasih. Baik, dipersilakan, Kak Nila, untuk menjawab. Oke, cantik banget pertanyaannya ya. Untuk metode mana yang paling baik itu sebenarnya nggak bisa kita jawab gitu ya. Nggak, maksudnya metode yang paling baik adalah metode yang disesuaikan dengan tema. Seperti yang kau tanyakan di akhir juga, itu harus kita sesuaikan dengan kita ini mau meneliti apa. Dan tadi kan sebelumnya, di sini, di slide sebelumnya, bisa balik ke sini. Nah, jadi, di sini itu kan ada bagian di jenis penelitian nih. Kita pilih yang sudah ada di sini. Misalnya ada kuantitatif, kualitatif, sama kombinasi. Nah, kalau misalnya kita mau meneliti tentang perilaku, tentang sifat misalnya, tentang karakteristik. Nah, itu kita agak susah ya, kalau misalnya kita pakai kuantitatif. Biasanya pakai kualitatif. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak kita di matematika, kayak aku sendiri, kemarin di T aku itu perlu data, dan penelitiannya itu berdasarkan hasil dari data yang diperoleh. Maka kita pakai metode penelitian kuantitatif. Jadi, jenis penelitian yang kita ambil itu tergantung dari arah penelitiannya nih, ke mana sih, gitu kan. Dan data yang bakal, atau informasi yang bakal kita dapat, atau informasi yang kita inginkan, itu berupa apa. Kalau informasinya berupa literasi, atau perilaku, atau karakteristik dari suatu populasi, atau sampel, itu maka kita pakai yang kualitatif. Tapi kalau misalnya informasi yang kita dapat nanti berupa data, berupa number, gitu kan ya. Maka kita pakai yang kualitatif. Tapi, kan di sini ada juga yang metode penelitian kombinasi. Nah, maka ketika data atau informasi yang kita dapatkan itu keduanya, kita pakai yang kombinasi ini. Kita kualitatif kita pakai, kualitatif juga kita pakai. Jadi, di sini tergantung dari data atau informasi yang kita dapatkan. Bisa ditanggung? Oke, bisa. Terima kasih, Pak. Menjelaskan. Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, ini persilahkan. Kita tunggu sampai 10.50-nya. Sampai jumpa. Oke, karena sudah 10.50-nya. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya saja. Kita lanjut ke sesi dua, yaitu penyampaian materi mengenai bab empat. Hasil dan pembahasan. Kepada Kamila, dipersilahkan. Apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi tentang objek yang diperhatikan? Ya, banyak banget ya. Sebenarnya yang harus kita perhatikan. Bisa, previous dulu slide-nya. Sebelumnya dulu. Coba kita lihat tadi ya. Hal-hal yang ada pada metodologi penelitian. Sebelumnya lagi. Next, next. Jadi, khususnya di bagian instrumen penelitian ya dulu. Jadi, kita kalau misalnya mau mau observasi, alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu harus benar-benar siap dulu. Misalnya kita melakukan penelitian kualitatif dan melakukan wawancara. Maka, pertanyaan-pertanyaan yang kita harus tanyakan ke sampel itu harus dibikin dulu dengan jelas, dengan detail, dan mudah dipahami oleh sasaran kita yang mau diwawancarai. Kemudian, pertanyaannya itu harus mencakup. Kita kan mau, kita sudah merancang nih tujuan penelitiannya. Kita pastinya sudah terpikirkan informasi yang seperti apa sih yang mau kita dapatkan nanti. Maka pertanyaan-pertanyaannya kita harus siapkan semuanya supaya informasi yang kita ancang-ancang bakal dapat itu bisa dijawab oleh si objek penelitiannya. Itu mengenai instrumen penelitian. Kemudian, apa lagi yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi? Ketika observasinya berarti ya, yang pasti ya ini tadi instrumen penelitiannya yang harus kita perhatikan betul-betul. Karena dari sini, dari sini lah inti dari gimana caranya kita dapat informasi yang baik, dapat data yang valid tentang penelitian kita. Jadi, yang paling penting adalah kita harus menyiapkan instrumen penelitian dengan baik supaya informasi yang bakal kita dapatkan itu valid. Jangan sampai kita melakukan tes, melakukan questionnaire, dan lain sebagainya itu lepas dari tujuan penelitian kita. Bagaimana kira-kira topik? Apa bisa dipahami? Kita lanjut ke bagian bab 4. Nah, di bab 4 itu adalah bab tentang pembahasan. Biasanya bisa juga dikulis, judul babnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi, untuk pembahasan ini ya intinya kita menampilkan hasil penelitian kita. kita menjelaskan apa yang sudah kita dapatkan. Dari apa yang sudah kita lakukan berdasarkan metodologi yang sudah kita rancang tadi di bab 3. Karena kita punya dua jenis, ini kan yang kita bahas tadi, yang itu ada yang kualitatif, ada yang kualitatif. Sambil ini ya, alas research dan non-research. Biasanya kalau non-research itu dia kualitatif biasanya. Tapi bisa juga kualitatif. Makanya tadi aku repisi kalimatnya. Jadi, untuk bagian yang research itu kita tinggal untuk bagian research kita interpretasikan data yang sudah kita peroleh dari penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita melakukan analisis menggunakan teknik analisis data yang sudah kita tetapkan di bagian metodologi tadi. Mengerjakan analisisnya di bagian ini, di bagian pembahasan ini. Jadi, kalau metodologi tadi itu cuma rancangan saja. Apa yang bakal kita lakukan, terus alat apa saja yang harus kita pakai, alat bantu apa saja, instrumentennya seperti apa, itu kita rancang di bagian metodologi. Nah, di pembahasan ini kita mengerjakannya. Data yang sudah kita dapat setelah melakukan penelitian, melakukan wawancara, melakukan survei, dan sebagainya, itu ditampilkan dulu, dideskripsikan dulu. Nah, setelah ditampilkan, itu kita biasanya narasikan ya, pakai deskripsi gitu. Jadi, kita jelaskan apa sih maksud dari data ini, apa sih maksud dari angka-angka yang sudah kita tampilkan itu, atau bisa juga dia bentuknya dalam, kalau angka biasanya dalam tabel. Selain tabel, kita bisa juga tampilkan dalam diagram, atau biasanya dalam gambar juga bisa. Nah, jadi, maksud dari gambar itu, maksud dari tabel itu, maksud dari diagram itu, kita jelaskan dulu. Kita interpretasikan dulu. Kita deskripsikan, jelaskan secara detail maksudnya apa. Nah, setelah kita jelaskan, baru kita analisis. Nah, analisis ini itu menggunakan teknik tadi, yang sudah kita tetapkan di metodologi. metodologi. Jadi, teknik apa yang kita gunakan, kita analisis, kemudian kita jelaskan lagi. Untuk yang non-research, biasanya kita juga menginterpretasikan. Tapi, interpretasinya itu adalah dari hasil kajian, atau kita melakukan pengembangan ide ini. Jadi, teori-teori yang sudah dijelaskan di bagian bab dua, bab dua ya, langgasan teori, itu kita analisis, kemudian kita jelaskan, kita uraikan juga, sebenarnya ya hampir sama saja ya, penjelasannya tentang gimana cara kita melakukan pembahasan di penelitian research, karya tulis ilmiah research, dan non-research ini. Cuma, biasanya kalau research, kita melakukan, kita dapatkan datanya itu berdasarkan penelitian langsung. Kalau non-research, kita biasanya dapatkan data, atau informasi yang kita inginkan itu, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Nah, di sini, di bagian pembahasan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, bagian pembahasan, kita kan sebelumnya, di bab satu itu, di bagian pendahuluan, ada tujuan penelitian. Sebisa mungkin, di bagian pembahasan inilah, kita menjawab semua pertanyaan, semua tujuan yang kita inginkan sebelumnya. Ada rumusan masalah, kan? Nah, di rumusan masalah itu, pertanyaan-pertanyaannya kan berdasarkan tujuan tugas, sebenarnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bikin di bab satu tadi, di bagian pendahuluan, kita jawab di sini. Nah, kita jawab masalah-masalah yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Nah, dan jelasin bagaimana sih tujuan penelitian itu bisa tercapai. Dibahas di sini. Kemudian, kita juga, selain menjawab pertanyaan, selain menjawab rumusan masalah, kita juga menafsirkan. Tadi kubilang menguraikan atau mengkaji hasil penelitiannya. Informasi-informasi yang sudah kita dapat, itu kita tafsirkan, istilahnya. Nah, kemudian, ketika kita menjawab penelitian, kita harus menimpulkan juga di sini. Menimpulkan, kan tadi ada data-data, ada informasi-informasi. Nah, kemudian kita harus menyimpulkan data-data tersebut, itu arahnya ke mana sih jawabannya juga kan? Apakah menjawab pertanyaan yang sudah kita bikin di rumusan masalah? Atau bisa jadikan penelitiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kan? Karena ada yang namanya hipotesis. Nah, bisa jadi hipotesis ini tuh benar, bisa jadi salah. Tapi intinya, di bagian pembahasan ini, kita bakal dapat jawaban dari pertanyaan yang sudah kita bikin. Nah, untuk pembahasan, sebenarnya itu sih intinya kita melakukan interpretasi data. Melakukan kajian terhadap data yang sudah kita dapat. Untuk pembahasan, itu aja kayaknya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi, untuk peserta yang mau bertanya, dipersilakan menulis pertanyaannya di kolom chat atau langsung on mute saja. Silakan. Saya izin bertanya. Iya, dipersilakan. Oke. Jadi, tadi kan non-research itu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira itu ada, Kakak, kayak ketentuan-ketentuan yang harus penelitian yang mau kita jadikan rujukan. Karena kan kalau misalnya kita kan nggak melakukan penelitiannya secara langsung, ya, Kak. Jadi, kita tuh nggak kurang tahu. Nah, itu tuh penelitiannya sudah benar, Kakak. Nah, itu nggak jadikan patokan atau nggak, Kakak gitu, Kakak. Kalau misalnya ada salah dari pemahaman saya, bisa dikoreksi juga, Kakak. Makasih. Baik, dipersilakan, Kamila, untuk menjawabkan. Untuk karya tulisan yang non-research, itu kan tadi benar banget. Kita biasanya, yang namanya non-research, kita nggak melakukan penelitian secara langsung, tapi kita mengkaji dari temuan yang sudah ada, biasanya mengkaji, kemudian bisa juga mengembangkan. Mengembangkan. Nah, untuk landasannya, itu kalau penelitiannya yang sudah dilakukan orang, itu kalau bisa, bisa mungkin kita cari penelitian yang terbaru. Karena yang nggak menutup kemungkinan, penelitian-penelitian yang sudah orang lakukan itu ada kesalahan, gitu kan. Karena di perpilihan sendiri, sering kan kita dikasih tahu oleh dosen itu ada teori-teori yang sebelum yang dulu itu dipakai, ternyata sekarang nggak berlaku lagi. Karena ada mungkin beberapa hal yang pada waktu itu, pada waktu di masa lalu itu tidak bisa ditemukan, gitu kan. Nah, ada hal-hal yang tidak mendukung penelitian itu sehingga ada error nih. Ada hasil penelitian yang tidak sesuai, ternyata. Nah, di sini makanya sebisa mungkin kita menggunakan hasil riset yang terbaru. Jadi, error-error yang tadi mungkin bisa terjadi, itu kita minimalkan. Nah, makanya di sini lah juga tujuan dari, biasanya tujuan dari karya tulis ini kan juga mengkaji ulang atau mengembangkan. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan teori yang kita dapatkan di referensi lain, nah makanya di sini lah tugas kita untuk membenarkan atau mengkajinya supaya hasil penelitian orang tersebut bisa lebih baik atau digunarkan lagi, gitu. Jadi, tidak selamanya hasil penelitian yang terbit di jurnal-jurnal itu selalu benar. Kadang-kadang ada miss, ada kesalahan, yang mana itu tugas kita juga untuk mencari kebenarannya. Bisa jadi kita lakukan penelitian secara langsung, kita ulang penelitiannya, atau kita kaji dan kita kembangkan dan menggunakan referensi-referensi lain. Seperti itu. Dimana? Menjawab pertanyaannya enggak tuh tadi? Tadi. Kalau masih jurnal. Ya, sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, dipersilahkan menulis pertanyaannya di kolom chat atau langsung anik saja. Terima kasih. Baik, sepertinya cukup untuk yang sesi dua. Kita lanjutkan saja lagi untuk yang sesi tiga mengenai bab lima. Kepada Kanila, dipersilahkan. Untuk bagian penutup ini sebenarnya masih cinta banget penjelasannya. Biasanya di bagian penutup itu ada kesimpulan sama saran. Nah, untuk kesimpulan sendiri itu adalah kita merangkum atau meringkas urayan yang sudah kita bahas di bagian bab pembahasan. Nah, di pembahasan tadi sebenarnya kan sudah terjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin di rumusan masalah. Nah, sudah dapat juga nih tujuan penelitiannya sudah terjawab di pembahasannya. Tapi di kesimpulan ini kita ringkas lagi. Kita rangkum nih jawaban-jawaban yang sudah kita dapat tadi biasanya menjadi poin-poin. Atau bisa juga jadi descriptive, jadi kalimat descriptive gitu. Nggak mesti harus dalam poin-poin. Nah, jadi itu kalau kesimpulannya kita intinya menyimpulkan. Nah, di simpulan ini kita juga harus konsisten dengan analisis permasalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nggak boleh misalnya ada perubahan, misalnya di simpulan akhir itu ada perubahan hasil. Itu jangan kayak gitu. Tapi kita harus konsisten dengan analisis permasalahan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kemudian di apa namanya? Biasanya itu kita kalau kebanyakan ya, biasanya kita bikin poin-poin gitu. Pokok-pokok pikiran yang kita dapat dari hasil pembahasan itu dibikin poin-poin untuk menjawab pertanyaan yang ada di perumusan. Karena biasanya rumusan masalah kan ada beberapa poin gitu kan. Jadi jawabannya atau kesimpulannya itu dibikin berdasarkan poin. Berapa banyak poin, pertanyaan yang sudah kita bikin. Nah, juga kalau misalnya penelitian kuantitatif, biasanya kan hasil penelitian bisa berupa data ya. Tapi kalau di kesimpulan, itu kita bikin penjelasan. Penjelasan semacam SI gitu. Kalimat deskriptif lah. Atau menarasikan data. Bukan numerical sifatnya. Jadi bukan angka-angka gitu. Kita nggak masalah kalau misalnya kita mention angkanya, hasil angkanya kita mention, tapi jangan bentuknya itu, jangan dalam bentuk misalnya table, dalam kesimpulan itu jangan seperti itu. Tapi SI, kita jelaskan gitu ya. Nah, kemudian ada bagian saran. Saran ini, karena biasanya ada, dalam satu hasil penelitian itu, ada diperlukan penelitian lebih lanjut. Diperlukan pengembangan. Kemudian ada diperlukan tindakan-tindakan selanjutnya, supaya hasil penelitian ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Atau bahkan misalnya pertanyaan yang sebelumnya kita bikin, itu jawabannya masih abu-abu. Nah, maka diperlukan data tambahan nih. Tapi karena kita di penelitian ini sudah punya batasan, biasanya kita nggak lakukan. Nah, maka dari itu, di bagian saran itu kita jelasin, apa aja sih yang diperlukan untuk penelitian ini bisa lebih baik lagi, atau apa aja sih yang harus kita kembangkan, supaya penelitian ini bisa menjawab permasalahan lain. Karena biasanya dari satu hasil penelitian itu banyak banget bisa diturunkan lagi gitu kan. Banyak masalah-masalah baru yang bakal bisa terjawab dari hasil penelitian yang sudah ada. Seperti yang aku pernah bahas juga di sesi kemarin, penelitianku pada waktu tugas akhir, itu kan menjawab tentang seberapa baik algoritma yang kupakai untuk memecahkan masalah traveling salesman problem. Nah, traveling salesman problem sendiri itu ada beberapa kategori lagi. Nah, yang aku pakai itu cuma satu jenisnya yang paling dasar gitu kan. Nah, kalau di traveling salesman problem, itu yang kupakai kemarin ringkasnya kayak gini. Ada satu sales gitu kan. Dia mengirimkan barang-barang ke beberapa titik. Nah, jadi jalur yang dia pilih atau urutan pengiriman barangnya itu seperti apa supaya bisa mengoptimalkan waktu, mengoptimalkan biaya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kasus yang sederhana. Nah, ada juga di traveling salesman problem. Itu yang lebih kompleks. Namanya itu Multiple Traveling Salesman Problem. Jadi, singkatannya MTSP. Jadi, dibagi di Multiple Traveling Salesman Problem ini. Pengiriman barangnya itu dibagi menjadi beberapa kelompok gitu. Kayak dipisah-pisah. Nah, kalau yang TSP sederhana yang aku pakai, itu satu jalur gitu kan. Kayak satu sales disuruh ngirim ke semua titik pengantaran. Nah, kalau di M Traveling Salesman Problem, itu dibagi-bagi jadi beberapa kelompok. Bisa jadi dibagi jadi tiga sales ngirim ke satu jalur itu, berarti kan jalurnya menjadi tiga. Nah, itu yang lebih kompleks. Nah, dari hasil penelitianku, aku dapat hasil yang, maksudnya, hasil yang lebih optimal kan dibandingkan algoritma lain. Untuk kasus yang biasa. Nanti, bisa jadi hasil penelitianku ini dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Nah, misalnya kita pakai algoritma yang udah aku pakai ini, itu kasus yang lebih kompleks tadi. Yaitu kasus yang MTSP. Nah, dari sini aku bisa tuliskan saran nih, bahwa algoritma yang aku pakai, algoritma kunang-kunang ya namanya, itu bisa digunakan atau bisa dicoba untuk melihat seberapa optimal dia untuk menyelesaikan kasus multiple traveling salesman problem. Jadi, saran ini untuk mengembangkan penelitiannya. Oke, satu lagi yang pernah diperhatikan untuk bagian saran. Oke, itu tadi penyampaian untuk sesi tiga. Selain lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya dengan on mic atau menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya nih, Kak, yang mau tanya. Jadi, kan kata-kata tadi untuk kesimpulan itu bentuknya poin-poin dan kalimat deskriptif gitu. Nah, terus kalau misalnya nih, Kak, penelitiannya mengenai perkembangan COVID dari tahun 2020 sampai 2021. Nah, misalnya nanti di kesimpulan ini, apakah boleh menyampaikan hasil kesimpulannya tuh kayak tingkatnya tuh berapa persen gitu. Misalnya, kayak perkembangan COVID di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 tuh sekitar 10 persen kayak gitu. Itu termasuk yang deskriptif, itu termasuk yang deskriptif tadi atau gimana ya, Kak? Ya, benar. Bisa seperti itu. Tergantung pertanyaan sih biasanya kalimatnya. Misalnya di rumusan masalah, itu pertanyaan yang kamu bikin adalah berapa persen tingkat perkembangan ya tadi. Jadi, kasus COVID dari 2020 sampai ke 2021. Maka jawabannya pakai kalimat itu juga nggak apa-apa gitu kan. Bikin aja kayak gitu juga. Jawabannya jadinya tingkat peningkatan atau perkembangan kasus COVID dari tahun 2020 sampai 2021 adalah sekian persen. Karena memang pertanyaannya yang kamu bikin di bagian pendahuluan adalah menanyakan berapa persen peningkatannya. Jadi, untuk kesimpulan ya, kita jawab atau kita berikan satu poin yang menjelaskan tentang persentase peningkatannya itu memang harus dijawab sih biasanya gitu kan. Kesimpulannya itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita buat. Oke, terima kasih, Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi? Kalau cukup, bisa bilang cukup. Saya izin bertanya, Kak. Oke, dipersilahkan. Oke. Mau nanya bagian saran. Jadi, misalnya kita kan ada yang mengembangkan penelitian orang. Nah, terus yang kita kembangkan ini misalnya nggak ada kayak gitu. Nah, disebutkan di saran yang penelitian yang mau kita jadikan patokan, apakah tidak apa-apa? Atau kita tuh harus berpedoman, eh berpedoman, berpatokan gitu sama saran yang disebutkannya di penelitiannya tersebut. Itu, Kak. Kira-kira bisa dipahami lah, Kak. Pertanyaan dulu. Oke, maaf, maaf. Jadi, mungkin gini ya. Aku rintas dulu nih, bener nggak nih yang gue tangkap. Jadi, kan biasanya penelitian orang punya saran tuh untuk dikembangkan. Nah, apakah saran yang kita tuliskan di penelitian kita itu harus mengacu pada saran yang udah dia bikin? Atau boleh tidak mengacu pada itu? Bener kayak gitu nggak? Anu, Kak. Penelitian yang mau kita lakukan tuh apakah harus mengacu sama saran penelitian yang mau kita... Kita ambil itu atau tidak kalau kita... Yang namanya saran, itu kan dia sugesti aja ya. Maksudnya tuh, tidak perlu, tidak wajib gitu. Tidak wajib kita lakukan. Dia ngasih saran supaya bisa dikembangkan dan bisa dapatkan penelitian lanjutan atau penelitian baru gitu kan. Kalau misalnya kita, tujuan penelitian kita tidak sesuai dengan saran yang dia kasih, ya tidak perlu kita lakukan gitu. Tapi biasanya saran ini kan bisa jadi sebagai ide penelitian kita. Kita baca penelitian orang lain, kita baca sarannya nih. Ternyata ada kekurangan dari penelitian itu yang perlu diperbaiki. Atau penelitian, hasil penelitiannya bisa dikembangkan ke permasalahan lain. Nah, biasanya dari saran ini kita dapat ide untuk melakukan penelitian. Maka, jadinya kan penelitian kita sesuai dengan saran yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya kita sudah punya ide duluan, kemudian kita cari referensi dan menemukanlah penelitian orang lain, dia punya saran yang beda, itu tidak perlu kita, tidak wajib kita lakukan gitu. Bagaimana menanggap nggak? Oke, terima kasih, Kak Sudah. Oke, untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ditanyakan, silakan. Sepertinya cukup nih, Kak, untuk sesi kali ini. Jadi pertanyaan dari Anida tadi, sebagai pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini, dan sekaligus sebagai penutup untuk penyampaian materi pada hari ini. Oke. Kita lanjut aja untuk acara kita yang selanjutnya, yaitu penutup dan foto bersama. Nah, sebagai penutup acara kita hari ini, marilah kita berdoa agar materi yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita ke depannya, dan semoga kita selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan. Oke. Berdoa, dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak kepada Kamila, ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri kita lagi pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kemudian, mungkin dari Kamila, apa ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Oke, sedikit ya. Jadi kan di sesi pertama kemarin itu ada sempat aku tanyain apa di acara kita ini mau dihadapkan praktik gitu kan secara langsung, supaya kita bisa nyoba bikin karya tulisannya. Setidaknya kita punya rancangan gitu. Gak perlu dalam bentuk tulisan yang benar-benar bagus atau jadi gitu. Cuman, gini, aku takutnya gini. Tadi kan ada dikasih tahu wanitia juga, kalau misalnya mau praktik bisa di hari lain, di hari tambahan gitu kan di luar hari ini. Nah, bermasalahannya adalah dalam bulan-bulan ini, itu di akhir tahun itu aku punya banyak banget agenda, khususnya di usaha sosial yang aku jalankan. Jadi, aku takutnya kalau misalnya aku ngasih janji buat kita melakukan penulisan secara langsung, praktik secara langsung, itu aku susah nyari waktu untuk bisa kita membahas hasil praktiknya. Nah, cuman di sini aku ngasih jalan lain aja nih, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar nulis karya tulis ilmiah, bisa konsultasi lah anggapannya, atau bisa diskusi secara langsung, secara pribadi ke aku. Jadi, tanpa acara ini pun sebenarnya kita bisa praktik ya. Jadi, kalau misalnya mau lebih detail, mau nanya-nanya, kalau misalnya sharing-sharing gitu, bisa langsung aja ya CP aku di WA, nanti bisa nanya sama panitia gitu. Nah, kemudian aku juga mau nawarin nih, ini kan sekarang ada program namanya Berikan Pranger. Nah, Berikan Pranger ini tuh, programnya itu dia mencari suatu solusi untuk masalah anggapannya. Lihat dulu ya. Ini untuk teman-teman yang tak seharga. Temanya penciptaan inovasi produk pangan lokal unggulan bergizi. Jadi, tujuannya adalah untuk menemukan inovasi bisa berupa makan atau minuman yang untuk memecahkan masalah kekurangan nutrisi masyarakat. Menjawab tantangan ketahanan pangan dan percepatan peningkatan gizi masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menemukan suatu ide atau inovasi dari permasalahan itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mencari inovasi ini, kita melakukan penelitian kan. Jadi, secara langsung nih, kalau misalnya teman-teman punya ide atau punya inovasi tentang pangan lokal yang bernutrisi, kita bisa kolaborasi nanti. Nah, jadi di sini lombanya itu, nah ini lomba ya, lombanya itu kita disuruh bikin gagasan. Gagasan berupa inovasi produk makanan atau minumannya. Nah, produk makanan-minumannya ini nggak harus sudah ada. Bisa jadi cuma ide aja gitu kan. Anggaplah kayak proposal. Kalau misalnya ada ide, misalnya tanaman yang khas kan mantan apa misalnya? Kelakai misalnya. Nah, atau apa? Nah, kelakai ternyata bagus buat nutrisi ibu hamil misalnya, atau apa gitu kan? Bayi misalnya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman punya informasi itu dari orang tua atau keluarga, atau misalnya turun-menurun menggunakan tanaman ini sebagai pangan tambahan yang bernutrisi, kita bisa sharing nanti, terus kita bisa kolaborasi, bikin tim untuk mengikuti lomba ini. karena lumayan nanti ini. Lombanya tingkat nasional, dan bisa jadi, apa namanya, ini lombanya, lomba keluarga usahaan sih, cuma dia sifatnya inovasi gitu, inovasi produk. Jadi, kita dari sini kan kita bisa juga kembangkan jadi penelitian. Itu aja sih. Kalau misalnya ada saran-saran, atau informasi tentang itu tadi, bisa langsung hubungi aku. Cukup deh kayaknya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, dan dengerin sharing-sharing dengan aku. Terima kasih kalau misalnya ada kritik atau saran, ya bisa juga langsung kasih tahu aku secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kamila. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain. Sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita foto bersama dulu nih. Oke, kepada seluruh perserta, diharapan untuk menyalakan kameranya, jika tidak ada kendala. Oke, foto bersama akan diberikan ababa oleh Saskia Stifani. On cam semualah. Oke, satu, dua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu. Ada yang baru masuk, Kak? Untuk Kak Dika boleh on cam? Mau foto bersama? Oke. Oke. Mulai aja ya. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih banyak ya. Oke, sampailah kita pada penghujung acara kita hari ini. Saya selaku tutupi Dewi Pratiwi, selaku pemandu acara pada hari ini, dan sebagai perwakilan panitia, mengucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf, bila ada kesalahan dalam perkataan, maupun perbuatan selama melaksanakan acara ini. Kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Izin, Lid, ya. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Masih banyak, Kakak-Kakak. Oke, makasih banyak. Sini, dah. Halo, Irda. Irda. Irda, kamu bisa BGB, Irda? Belum. Belum, tuh, Bapak. Saya nggak, ya, sama JGB. Eh, maaf, loh. Rihau, run. Nung, mau masuk. Nung, kan, lu, peng Mika, loh. Nung, rame banget, Mika, Tih. Asli, peksi, nah. Segar. Segar, peksi. Rapat, pas lain, Kak. Mana, Mami, ini rapatan, loh. MC kita, loh. Aku, peksi, juga, Mami, ini. Dua devisi. Masya Allah. Anak TM Jojer, tadi. Oh, enggak. Hai, ilang, nah. ITM. Pak Don, nih, tadi. Oke, Pak Don. Halo. Ini, ada Irda ya? Ada apa-apa, Demi? Ada apa-apa? Iya, aku melihat begini, lah. Oke. Oke, Demi, enak rapat. Masih, guys. Assalamualaikum. Asih lah, Irda. Aku, cabut beneran, Irdanya. Oke, oke. Nah, lanjut. Jadi, gini kan, tadi, tentang WEG, tadi, ya. Angkatan 2018, nih. Tadi, aku kepikiran, mau digabung aja, nih, sama 2019. Nah, dari kawan-kawan, gimana? Itu dulu, sih. Tentang sementara. Yang aku tanyakan. Kalau dari aku, setuju aja, Pang. Karena memang, Akatan 90 sendiri, yang ganda putranya, memang kurang, loh. Nah, iya. Itu, makanya, salah satu alasanku, buat gabungkan aja. Karena, dari 2018, hanya dua orang, loh, yang melidskan, gitu. Sementara, 2019, yang lead untuk putranya, itu hanya satu. Itu pun, aku sendiri, ya. Gitu. Iya, setuju aja, Pang. Berarti, yang ke tahun 2018, itu, masih hanul, lah. Karena dendalah. Nah, untuk itu, kita. Atau kayak apa? Kalau dari aku, sih, karena, udah ada yang ini kan, berusaha, untuk ikut, mewakili angkatannya, cuma, gak bisa maksimalkan. Tapi, tetap aja, kita apresiasi, gitu. Jadi, itu tadi, pertandingannya, kita ubah aja, gitu, sistemnya. Jadi, mereka gak usah deh, kita kenalin denda. Berarti, pemasukan kita juga berkurang, kan, seperti itu ya. Pemasukan berkurang, kemudian, untuk penentuan,